Intro Petugas gabungan dari Polres Asahan Tanjung Balai dan TNI dari Lanal Tanjung Balai serta Kodim 0208 Asahan melakukan patroli laut di perairan Asahan Sumatera Utara Petugas menyisir laut dengan memeriksa sejumlah kapal baik kapal penumpang dan kapal melayan Seperti kapal feri tujuan Panipahan Rokan Hilir Riau tak luput dari pemeriksaan petugas untuk memastikan kapal tidak membawa pemudik Selain itu, kapal melayan juga turut diperiksa petugas Penyekatan jalur perairan dilakukan untuk mencegah masuknya TKI dari Malaysia melalui jalur ilegal ke wilayah Tanjung Balai Patroli laut akan terus dilakukan petugas hingga berakhirnya operasi ketupat Toba 2021 untuk mengantisipasi masuknya TKI dari Malaysia dan memutus mata rantai COVID-19 Ini gabungan patroli air di mana kita dari pores bergabung dengan lanal kemudian kodi 0208 Asahan Kita melaksanakan patroli bersama mengecek perairan Asahan Ada informasi masuknya TKI-TKI ilegal dari Malaysia Itu kita antisipasi jangan sampai di masa pandemi COVID-19 ini masuk TKI ilegal dari Malaysia Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yidipane melaporkan Terima kasih